Halo, kawan sandanmesin.com Kembali lagi bersama saya, Om Anto Nah, hari ini tanggal 1 Maret 2021 Saya dengar sudah ada dealer Toyota yang buka inden mobil Toyota Race Nah, saya penasaran nih dengan mobil Toyota Race ini Sejak awal kemunculannya Ini cukup membuat tertarik saya dan tim Untuk pengen lebih ngulik lagi lebih dalam Tentang speknya, tentang dimensinya Dan juga pastinya potensinya untuk dimodifikasi Nah, ini kan lagi hangat-hangatnya nih Apalagi kita juga belum dapat info dari Toyota Apakah ini kapan mau diluncurkannya Tapi, berdasarkan informasi dari salah satu dealer ini Nah, ini bikin tantangan buat kami nih Untuk inden aja deh Biar dapat unitnya duluan Mumpung masih awal bulan Maret Oke, penasaran kayak gimana? Apakah benar sudah dibuka indennya? Mendingan kita datangin aja langsung deh Dealernya ya Yuk, ikut saya ya Kita datang ke salah satu dealer Toyota ini Buat inden Toyota Race Oke? Yuk Sekarang saya ada di showroomnya Auto 2000 Yosudarso Sunter Jakarta Utara Kita jadi nih Mau SPK mobil Toyota Race Yuk, kita ke dalam ketemu salesnya Mas, halo Terima kasih Jadi nih, kita Oh, jadi dong ya Pokoknya saya datang niat ke sini Untuk SPK mobil Toyota Race Di Auto 2000 Langsung aja kita ke ruangan nih kalau kita Oke, boleh Yuk Nah, sekarang saya sudah bersama Mas Rian Sales Instruktif dari Auto 2000 Yosudarso Sunter Jakarta Utara Ya, halo Mas Rian Halo Mas Jadi, kita lanjutin ya Yang sebelumnya Sebelumnya kita sudah berkabar Jadi, saya datang ke sini Untuk Berniat Melakukan SPK Untuk mobil Toyota Race Mas Santo, ini SPKnya sudah Rian buatkan Butuh tanda tangan di pemesannya Oke, baik Tanda tangan di mana? Di pemesannya Atas nama aja Oke, kita kasih stembol Iya Ini sudah Terima kasih ya Selanjutnya bagaimana Mas Rian? Bisa langsung diproses atau bagaimana? Paling kita nunggu pada saat launching nanti Mas Di bulan Mei Juni prediksi Oke, sekarang jadi Pertanggal 1 Maret ini 2021 Saya sudah melakukan SPK Toyota Race Ya, kira-kira dapat unitnya kapan? Nanti pada saat launching di info lagi Mas Pada saat launching ya? Ada estimasi waktunya? Bulannya? Prediksi info di Mei Juni Sekitar bulan Mei Juni ya? Berarti paling cepat di bulan Mei ya? Bisa dapat info Oke Oke, selanjutnya apa lagi Mas? Paling kita minta untuk transfer booking fee-nya Mas Booking fee ya? Iya, 15 juta Booking fee-nya 15 juta? Iya Oke, nah ini harga jualnya sudah ada estimasi? Masih estimasi sih Masih estimasi ya? Di angka 230 juta sampai 280-an kurang lebih Sampai segitulah Oke, jadi estimasi harganya di angka 230 juta Sampai 280 juta Sampai dengan 280 juta paling tinggi Iya, ini sih saya pesennya yang varian paling tinggi Mas Siap Nanti tolong di infokan aja Varian paling tingginya, speknya bagaimana Speknya kita juga belum tahu ya? Belum tahu Belum tahu ya? Variannya juga apa aja belum tahu nih ya? Belum tahu Oke, yang penting kita sudah booking duluan Ya, sudah SPK duluan Biar dapat unitnya cepat Buat nanti mobilnya apa Kita simak di videonya Sound & Machine nih Oke, selanjutnya jadi ini Mas ya Apa lagi? Booking fee ya? Booking fee Booking fee nanti saya transfer Boleh 15 juta ya? 15 juta Oke, sekian Mas Rian, terima kasih bantuan ya Iya, sama-sama Oke, kawan Sound & Machine Demikian dulu video kali ini Ya Apa sih? Kami akan terima unitnya Sekitar bulan Mei Paling cepat Dan pastinya Kawan Sound & Machine Akan kami kabari Dan update-nya akan kami upload di video-video kami selanjutnya Akhirnya Toyota Astra Motor Resmi meluncurkan Toyota Race Pada tanggal 30 April 2021 ini Ya, sesuai ekspektasi kami Ya Race ini punya bentuk yang sporty Ya, namun Dimensinya kompak Ini cocok banget buat Commuter Artinya buat Jalanan perkotaan Buat pribadi yang dinamis Yang aktif Dan yang kreatif Nah, kami penasaran nih Kami sudah SPK mobil ini Kami tinggal tunggu saja Kedatangannya Tapi ternyata Untuk varian tertingginya Juga banyak yang menggoda ini Toyota menawarkan race Dalam 6 line up Ada 6 varian Dengan pilihan mesin 1000 cc turbo Atau mesin 1200 cc naturally aspirated Ya, namun Yang mesin 1200 cc naturally aspirated Ya, sepertinya akan dijual Toyota Mulai semester kedua tahun 2021 ini Jadi Kami yang sudah SPK Untuk varian tertingginya Ya, sepertinya kami Akan pilih Yang 1000 cc Yaitu Yang bermesin 10 turbo GR Sport CVT Oke Mudah-mudahan Unitnya bisa Cepat tiba Di Tempat kami Dan Kita bisa langsung Lakukan Project Untuk Mobil ini Udah gak sabar nih Nunggunya Nah Akhirnya Pada tanggal 30 April ini Ya PT Toyota Astra Motor Resmi Meluncurkan Mini SUV Toyota Race Ya Seperti yang sudah kami prediksi sebelumnya Ya, baik itu dimensinya Spek mesin yang diusung Sampai dengan estimasi harganya Udah cukup mendekati Oke Jadi gak sabar nih Nunggu indenan Toyota Race kami Nah, pastinya Kami akan bikin videonya nanti Setelah mobilnya tiba Nah Saya mau minta Bantuan Kawan Sound & Machine Kira-kira Toyota Race ini Enaknya Dimodifikasi Kayak gimana ya Boleh dong Kawan sekalian Komen di video ini Ya Tiga komentar terbaik Ya Tentang Modifikasi apa yang cocok untuk Toyota Race kami Akan kami kirimkan sebuah majalah ini Ya Majalah Sound & Machine Ya Untuk Tiga Kawan Sound & Machine Yang memberikan komentar Terbaik Di Kolom Komentar Video ini Oke Oke Akhir kata Saya Om Anto Ya Terima kasih sudah Menonton video ini Ya Selalu ingat Subscribe channel kami Ya Likes Dan kalau suka video ini Silahkan disebar Ya Berikan komen juga Kritik dan saran Untuk Kemajuan Dan perkembangan channel kami Oke Cukup dulu Dengan Om Anto Tungguin video berikutnya ya Tentang Toyota Race Oke Thank you Sehat selalu Ciao Tunggu 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 selamat menikmati